Artinya pangan bijak ini ada empat ya prinsipnya Satu adil, dua lestari, tiga sehat, empat lokal Sebenarnya targetnya kita gak mau bicarakan ini kan Cuman ini lebih panjang sendiri Yang dibicarakan Yang kedua saya ingin bicarakan ini Bang Dalam satu minggu kemarin ini dalam rangka apa sih ke sini Jadi satu minggu ini kami keliling ke lima desa Ini sebenarnya kami lagi mengkampanyekan pangan bijak Pangan bijak itu satu inisiatif dari teman-teman di nasional Termasuk WWF Indonesia di dalamnya Itu latar belakangnya terkait dengan sistem pangan global Yang cenderung tadi kembali ke soal tradisi tadi Yang cenderung lebih banyak mendorong pada kepentingan Pihak-pihak luar Nah sementara tadi potensi nilai lokal di komunitas itu semakin tercerabut Artinya dengan sistem pangan global sekarang Kita secara keseluruhan didorong untuk bagaimana memberi makan pada masyarakat global Tanpa memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat di tingkat kampung, di tingkat desa Nah itu artinya pangan bijak ini ada empat ya prinsipnya Satu adil, dua lestari, tiga sehat, empat lokal Jadi intinya bagaimana masyarakat kampung itu bertahan dengan sistem pangan lokalnya Nah sekarang kan makin hilang Jadi orang kalau kita bicara pangan Orang lebih cenderung ke beras Dan beras itu kalau kita lihat statistiknya Misalnya Melawi lah ya Statistik bilang masih impor Tidak bisa memiliki kebutuhan pangan sendiri Itu dari sisi beras saja Padahal sebenarnya pangan itu kan bukan hanya belas Apalagi ditambah dengan misalnya Varitas padi yang ditanam Itu cenderung ke varitas-varitas unggul Yang dihasilkan dari luar lokal Dan itu cenderung kurang sesuai dengan lokal Padahal sebenarnya banyak sekali Kalau dari perjalanan lima desa kemarin Ada sekitar 12 jenis padi lokal yang ada di sini Yang ada di sini ya Dan itu daya tahan terhadap hama dan lingkungannya lebih kuat daripada jenis-jenis unggul Jenis-jenis bibitnya gitu Iya artinya kan sebenarnya Varitas lokal itu karena dia sudah beradaptasi dengan tanah dan iklim di situ Artinya varitas unggul dari luar Itu harus diuji coba dulu di tingkat lokal Artinya sebenarnya sudah banyak juga ya Misalnya Kisah Dane, Ciherang Itu yang dihasilkan oleh Balai Iboni Sukamandi di Jawa Barat Itu sebenarnya kalau dia sudah ditanam berpuluh-puluh tahun Atau berapa musim Dan diadaptasi Itu pasti dia sudah jadi varitas lokal Tetapi kan kita juga punya varitas lokal di sini Yang memang sudah sejak ratusan tahun itu tumbuh bagus di sini Iya kan kembali lagi ke tadi Kita harus percaya dengan produk kita sendiri Karena kita itu sering dibilang Oh ini produk unggulan nih Dari luar unggul bagus hasilnya sekian Padahal kan permasalahannya ketika dikasih itu Masyarakat itu tidak pernah dikasih tahu Bahwasannya produk unggulan ini Sudah diperlakukan seperti ini di tempat asalnya Misalnya dengan air yang bersih Kadar pH yang diukur sedemikian rupa Dengan haumanya diatur sedemikian rupa Sedangkan lokasi kita kan enggak 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 seperti itu Kadang air kita kadar pH-nya Terus yang bikin berkaratnya itu tinggi Nah padi unggul pasti enggak akan mampu bertahan di daerah seperti itu Iya karena kan padi unggul itu memang dirakit ya Dirakit di lab balai benih Yang memang semuanya mulai dari tanah iklimnya Itu sudah diatur sedemikian rupa Termasuk misalnya sudah dirancang untuk dia harus dipupuk kimia Artinya kalau tidak dipupuk kimia maka produksinya tidak Akan sebaik Sebaik ketika Apa Dia di Di apa Di tempat dia dirakit Artinya ketika dia dikirim ke Melawi ini Ke kampung Maka Satu Harus dipupuk kimia Nah sementara kita tahu bersama sekarang Persoalan pupuk Di tingkat petani Jadi soal Terpenting Artinya Kalau kita bicara Varitas Padi misalnya Maka Menurut saya yang paling unggul itu Varitas lokal yang sudah ada sejak lama disitu Artinya secara Agronomi Dia sudah beradaptasi disitu Baik Setananya Lingkungannya Maupun air Seluruhnya Kalau varitas baru dia Butuh adaptasi Butuh adaptasi yang panjang Nah berarti kan Bisa-bisa disimpulannya Ketika melakukan Ada penyuluhan-penyuluhan Dan ngasih duit-duit baru Perlu adanya FPIC yang Yang Agar masyarakat itu gak Serta-merta nerima gitu Karena kasihan Saya punya kasus Di Di salah satu desa Dekat sini desanya Itu Mereka dari 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 jaman kakek neneknya Sudah sawah Bersawah gitu Nanam padi Sampai 2015 2015 2016 Itu dikasih bibit unggul Oke 2016 Nanam 2017 Sampai 2018 Mereka gagal panen Sampai akhirnya mereka trauma Untuk nanam padi lagi Iya Itu kan Apa Trauma yang cukup mendalam Sampai mengakibatkan petani Gak mau nanam padi lagi Iya Karena tiga kali Tiga kali gagal Tiga kali musim Mereka gak Gak menikmati berat sama sekali Karena Di Apa Disuguhi Di Apa Di Diiming-imingi dengan produk unggul Iya Nah itu Apa Kayaknya petani-petani butuh paham inilah Ya artinya itu juga Menjadi Bahan Evaluasi kita semua ya Termasuk misalnya Program Pemerintah kita Harusnya Sebelum itu dilepaskan secara luas Ke Petani-petani Itu harus Ada dulu Demplot-demplot Untuk Apa Adaptasi dari Varitas yang masuk Itu kan jadi Satu hal yang penting juga Dilakukan Sehingga Tidak mengorbankan petani Sampai tiga musim Tidak Apa Tidak Panennya kurang bagus Itu saya kira Masukan juga Buat Untuk Pemerintah juga ya Artinya Ya kita bukan menolak Bibit unggul Tetapi ketika Ada program Pengembangan bibit unggul Itu harusnya ada Proses Demplot dulu Berapa musim Ketika itu Oke Baru dilepaskan secara luas Ke Petani-petani kita Ketika itu Sudah dianggap baik Barulah Selama ini kan Dia Standarnya pakai Apa istilahnya Dalam Di balai benih itu Jadi uji Coba Tanam di beberapa tempat Tapi itu kan Tidak cukup Karena Karakter air Karakter tanah Dan lain sebagainya Kan pasti Sangat berbeda Pasti beda Itu Dari 2016 Sampai sekarang Tidak nanam lagi mereka Petani Petani di salah satu Desa dekat sini Di Melawi Mereka tidak mau Tidak mau nanam Nah ini saya dengar Mereka mulai Baru mau mulai Nanam padi lagi Tapi dengan produk Dengan Bibit lokal Karena Sedang didorong juga Kesana arahnya Sama Di arah ke Lebih Lebih organik Dan mempertahankan Produk-produk Dan satu hal juga Saya kira yang cukup penting Seharusnya Kalau kita bicara Misalnya Mau hasilkan Paritas unggul Sebenarnya kan Petani-petani itu Bisa diajari Untuk Bagaimana mereka Jadi pemuliha Benih Dan itu Sebenarnya Di beberapa tempat Di Jawa Itu sudah banyak Kelompok tani Itu yang menghasilkan Varitas padi sendiri Jadi mereka Mengawinkan Varitas-varitas lokal Yang unggul Digabung Antara misalnya Yang Cita rasa Enak Terus Tahan Hama penyakit Itu kan Sesuatu pengetahuan Yang bisa Kita ajarkan Kepada petani Nah problemnya adalah Lagi-lagi Soal Bagaimana Orang-orang Yang memang Lebih cenderung Memanfaatkan Pertanian itu Sebagai sebuah bisnis Bisnis benih Dan seterusnya Bisnis pupuk Ini kan soal-soal Yang memang Menjadi bagian lain Dari Bagaimana kita Mendorong Pembangunan Yang lebih Apa Lebih mengakarkan Dan bisa berkelanjutan Itulah Nah Mungkin Kita harus menyudahi Karena Sepertinya Hujannya Sudah Jadi Nanti alatnya Kena hujan kan Kasian alatnya Bukan kasian saya Tapi kasian aja Makasih bang Sekali lagi Sudah mau berbagi ilmu Intinya Masyarakat Apa Masyarakat Itu harus percaya Dengan tradisinya Harus bangga Dengan Dengan kearifan tradisinya Karena Kita belum ada yang Yang mencatat Dan Apa ya Meng Mengilmiahkan Itu saja Di beberapa tempat Sudah Nah itu yang Bisa kita jadikan Kita harus bangga Karena kita Kayaknya Karakter Orang kita itu Selalu Selalu Dengan ramah Menerima sesuatu Yang dari luar Contoh Contoh lah Indonesia ini kan Padi itu kan Bukan tanaman Indonesia Kita itu Zaman dulu Tidak makan beras Tapi Karena kita Saking baiknya Nerima sesuatu Yang dari luar Sampai hari ini Kita ketergantungan Dengan beras Dan Menurut saya Salah satu yang penting Ketika kita bicara Soal Konsumsi beras Pangan atau makan Itu kan soal kebiasaan Jadi kalau kita Terbiasa Makan padi Lalu Makan beras Maksud saya Itu Kita merasa Pangan yang lain Dari singkong Jagung Pisang Lebih jalan Itu Tidak Sesuatu yang Rendah Atau apa Padahal sebenarnya itu Kalau Bicara nilai Gisinya Ya setara lah Sudah banyak penelitian Terbang itu Ya itu karena Kita terlalu ramah Bahkan ada persepsi Kalau misalnya kita Belum makan nasi Belum makan Mau kita mau makan Sebanyak apapun Kalau belum makan nasi Belum makan Dan itu soal kebiasaan Nah itu soal kebiasaan Selama saya di itali Saya Hari kelima di itali Baru Ketemu nasi Hari pertama Kedua Saya Pertama sampai kelima Saya Makannya Roti Sama minum kopi Hari pertama Kedua Rasa lapar itu Belum 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 standar Masih cari nasi Tapi hari ketiga Empat kelima Itu Sama aja Kenyamanya Itu kan soal kebiasaan Soal kebiasaan Dan juga kita Bangga enggak Dengan makan singkong Atau makan sagu Atau makan jagung Karena ada persepsi ya Kalau makannya jagung itu Rendah Kelas rendah Padahal Sesuatu yang Biasa aja Sesuatu yang Nggak make sense Sebenarnya Ya Karena anggapan-anggapan Asumsi-asumsi Itulah kita Menganggap Yang Yang Non beras itu Rendah ya Kelasnya Yang suat Bukan hanya Non beras Sesuatu yang Mengakar di kita itu Dianggap rendah Pemahaman Ilmu Kearifan lokal Kita dianggap rendah Panganan lokal Kita dianggap rendah Itu Saya enggak tahu lah Mungkin Cukuplah Terima kasih Nanti lanjut lagi Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Sudah nyempatkan Waktunya Untuk ngobrol Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Dukung kami Dengan like share Dan subscribe Video ini Dan komentar Sebanyak-sebanyaknya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Laman inspirasi Dadah Dadah